Intro Mengawali kebersamaan kita di Lintas Banua malam ini Pemirsa Mediasi Wakil Masyarakat Mandiangin Timur dengan Oknum Kepala Desa Setempat serta sejumlah perangkat desa terkait kasus dugaan penjualan tanah negara berlangsung di Aula Kecamatan Karangintan Senin tadi Pertemuan di fasilitasi posek Karangintan tersebut Kedua belah pihak sepakat mengubah 44 surat kepemilikan tanah menjadi aset desa Proses mediasi antara warga desa Mandiangin Timur bersama sejumlah perangkat desa dihadiri camat Karangintan, Kapolsek Setempat serta dari Dinas PMD Kabupaten Banjar Dalam mediasi terungkap ada 44 surat keterangan tanah atau SKT di Bukit Manjai dengan luas 88 hektare tanah negara atas nama Oknum Kades, Sekdes, Ketua BPD, dan Ketua Lingkungan Proses mediasi berjalan lancar hingga pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengganti SKT yang ada diubah menjadi aset desa Jadi semua masyarakat dan aparatur desa sudah sepakat sudah sepakat bahwa nanti ke depannya akan dijadikan atas nama milik pemerintah desa dan digunakan untuk kemaslahan masyarakat desa Mandiangin Timur Jadi disini kita bicarakan bahwa memang kan sebelumnya ada ada isu bahwa itu sudah dijual namun itu tidak benar dan sudah dipatahkan dengan bisa ditunjukkannya SKT ini Jadi tadi setelah ditunjukkan SKT itu kita akan membahas ke depannya kita juga mengundang dari dinas BPMD untuk memberi masukan dan arahan apabila itu ingin diasetkan menjadi aset pemerintah desa itu bagaimana teknisnya dan sudah dijelaskan jadi apabila itu sudah menjadi aset desa dan didaftarkan di dinas BPMD maka itu tidak bisa dialihkan semua aset desa itu harus tercatat dimiliki oleh pemerintah desa jadi nama SKT-nya itu adalah pemerintah desa kemudian karena SKT ini merupakan hanya alas pemilik itu harus diperkuat lagi dengan sertifikat nah itu adalah aset yang paling kuat dan ini BPMD didorong untuk men-sertifikati semua aset-aset desa supaya tidak ada masalah di kemudian hari ini berarti digugurkan pakai secara hukum untuk SKT yang sudah ditribitkan ini? digugurkan secara hukum kemudian tinggurkan lagi SKT baru kalau isu mengenai dijual kemarin? isu mengenai dijual itu kan atau asli kita tapi yang jelas dari pihak komplisien bisa mengandalkan SKT ini bisa diperlihatkan bisa diperlihatkan bahwa bahwa barang itu tidak dijual tapi ditahan oleh Polres dan dipinjam oleh Kapolsek kasus penjualan lahan milik negara yang diduga dijual Oknum Kades dan perangkat desa ini mencuat sejak ratusan warga desa menggelar aksi menuntut Oknum Kepala Desa bersama tiga orang perangkat Desa Mandiangin Timur untuk mundur terdapat dua laporan tentang konflik di Bukit Manjai Desa Mandiangin Timur kecamatan Karangintan yakni dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua RT serta pengaduan masyarakat ke tipikor Polres Banjar Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih telah menonton!